Penyidik Satreskrim Polresta Serangkota telah mengirimkan surat panggilan terhadap Ibu NM sebagai tersangka sekali lagi, sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu NM sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik sesuai pasal 45, pasal 51 Undang-Undang ITE yang juga dilapis dengan pasal 311 KUHP panggilan tersebut telah dikirimkan pada Senin tanggal 20 Juni lalu untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 24 Juni namun ada permohonan penjadwalan pemeriksaan terhadap Ibu NM pada Rabu 6 Juli 2022 yang ketika itu ditunggu namun Ibu NM juga tidak hadir di depan penyidik kemudian kami informasikan bersamaan dengan itu sesuai dengan surat edaran Kapolri nomor 2 tanggal 19 Februari 2021 tentang kesadaran beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif maka penyidik sakreskrim koresta selang kota telah berupaya untuk mengedepankan azas restoratif justis atau keadilan restorasi dalam perkara ini namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena ketidakhadiran dari Ibu NM mekanisme tidak dapat dijalankan oleh penyidik sakreskrim koresta selang kota karena penyidik mengalami kesulitan untuk bisa mempertemukan Ibu NM